Saya dan Mas Yukri mewakili tim LHA PSAT-PSAT Madiun Pada tanggal 1 Januari tahun 2021 Dolan ke Lampung dalam rangka menyambangi tulur-tulur di sana Di mana ketua wilayah Provinsi Lampung dan beberapa ketua cabang di Provinsi Lampung Dilaporkan oleh JJ Jakarta Dituduh menggunakan merek baju yang mereka punya Kemudian kita cek ke Poldario Ternyata merek baju yang mereka klaim itu adalah logo PSHT yang kita punya Tolong dibedakan ya merek baju dan logo perguruan yang kita punya Lazimnya perguruan yang silat itu memiliki logo perguruan yang ditempel di dada Sebelah kiri biasanya Jadi pada saat kita ke Poldario Penyidik menunjukkan dua baju Yang satu baju silat kita punya katanya Dan yang satu baju silat yang mereka punya Kedua-duanya ada logo perguruan di dada kiri Dan logo perguruannya sama persis dengan yang kita punya Ternyata telah di cek dengan merek baju yang mereka punya Gambarnya itu tidak sama Jadi tidak sama Seperti yang sudah kita duka Gambarnya tidak sama Yang pertama Bahwa merek baju Dan logo perguruan Itu beda Merek baju biasanya ditulis kecil Yang di belakang kerah baju Sekilas Seperti itu Akhirnya setelah mengetahui keadaan ini Telur-telur Sana yang kemarin sempat Ada salah satu ketua cabang itu Karena Tidak tahu Dan karena mungkin panik Untuk sementara Kita jangan pakai baju ini Karena baju ini diklaim Miliknya Jakarta Setelah tahu ya Sekarang Tidak takut lagi Begitu kabar Dan oleh-oleh dari Lampung Saat ini Telur-telur di Lampung Kembali semangat 45 Untuk membesarkan Nisa Trate Pusat Madiun Begitu ke Kesimpulan yang kita Bisa Dapatkan dari Kejadian di Lampung Adalah bahwa Satu Mereka tidak konsisten Dengan Penggunaan merk Yang katanya mereka punya Satu Mereka tidak memasang merk itu Dilazimnya Merk baju ya Di Belakang leher Tapi dipasang di Dada kiri Lazimnya Logo Sebuah perguruan Kek silat Yang kedua Ternyata Logo yang dipasang Di dada kiri itu Yang kata mereka Merk baju itu Tidak persis Gambarnya Dengan yang mereka punya Itu persis Gambar yang kita punya Ya Jadi Mereka tidak konsisten Yang Kedua Perlu digarisbawahi Bahwa Mereka mendapatkan Merk Baju Dengan gambar Seperti itu Mereka Perluh dari PSHT 1922 Yang ketua umumnya Mas Bagio T.A Ingat Merk PSHT plus Lukisan Dengan gambar Seperti itu Yang diadaftarkan Oleh Mas Bagio T.A Itu Sementara ini Tidak Ada masalah Apa-apa Ya karena Memang belum kita Permasalahkan Pada saatnya Nanti Akan kita Permasalahkan Nah Karena saat ini Sudah dialihkan ke JJ Kemudian JJ Sekarang Melaporkan kita Ya mungkin Ini saatnya Untuk Mempermasalahkan Merk Itu Demikian ya Dulur Semoga berhubungan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati